6 Pelakui Legal Fishing di Bekuk Pol Air Aliansi Umat Muslim tolak Peraturan Perundangan Organisasi Masyarakat Limba berwarna putih berasal dari PDAM Selamat pagi saudara, senang sekali saya Polina Jaru Kembali menjumpai Anda kembali dalam Kompas Balikpapan edisi Rabu 25 Oktober 2017 Selain 3 informasi utama tadi, sejumlah informasi dan berita menarik lainnya akan kami rangkum untuk Anda selama 30 menit ke depan Inilah Kompas Balikpapan selengkap Kita ke Balikpapan saudara, Ditpol Air Polda, Kalimantan Timur Bekuk 6 tersangka pelaku ilegal fishing di Pantai Manggar, Balikpapan, Kalimantan Timur pada tanggal 16 Oktober Petugas juga mengamankan 75 kg potasium kloret yang menjadi bahan baku peledak 6 pelaku ilegal fishing ini di Bekuk kepolisian Ditpol Air Polda, Kalimantan Timur pada tanggal 16 Oktober lalu di wilayah perairan Manggar, Balikpapan Keenam tersangka ini kedapatan membawa bahan peledak atau bom ikan ketika akan berlayar yang kini menjadi barang bukti penyidikan Di antaranya 75 kg potasium kloret, 9 bom ikan siap pakai, 1 bungkus buhuk mesiu, serta 23 kotak kore kayu Tersangka berencana melakukan pencarian ikan di wilayah perairan Pulau Lerek-Lerekan, Kabupaten Kota Berau, Kalimantan Selatan Nakoda kapal mengaku sekali berlayar bisa mendapatkan ikan sebanyak 1 ton dari hasil mengebom ikan di 2 hingga 5 lokasi Berapa kali sekali berlayar itu ngebom di berapa titik? Berapa paling banyak? Biasanya berapa? 5 titik, paling sedikit? 2 titik Satu titik itu satu bom atau satu titik bisa dua bom? Satu titik satu bom Bahan-bahan bomnya dari mana? Dapat dari mana mas? Dapat dari mana mas, bahan-bahannya Itu dari peluang Lerek-Lerekan itu Dijual apa hasil? Itu barang-barang itu dijual? Berapa beli mas? 1.7 juta per karun Per karun Di Jawa sudah kurang lama Menghadap tempat yang tidak tetap gitu Binar-binar tempat situ Cuma mungkin binar-binar tempat situ dapat hasil Wilayah terdekat di situ masyarakat di situ sehingga dia jual Dan dalam setahun ini Instruktivis yang seperti ini sudah berapa kali? 3 Yang baru 3 kasus Berapa dan bisa diperanggian? 3 kasus Dengan berapa tersangka dan? Ini 6 Rata-rata kali 5 lah ya 5 dan 10 Selanjutnya Ke-6 tersangka ini Masih menjalani proses penyidikan Januari Suandanu Kompas TV Balikpapan, Kalimantan Timur Direkturat Reserse Narkoba Polda, Kalimantan Timur Mengamankan seorang kurir narkoba jenis sabu Pada 2 pekan lalu Sabu ini rencananya akan dibawa Menuju Mamuju, Sulawesi Barat Dari Tarakan, Kalimantan Utara Seorang kakek 5 cucu NS 67 tahun Diamankan Direkturat Reserse Narkoba Polda, Kalimantan Timur Karena membawa 6 paket narkotik Jenis sabu Seberat 5.949 gram Pada 2 pekan lalu Tersangka dibekuk di Pelabuhan Penyeberangan Feri Karyangu Dalam perjalanan Hendak membawa sabu Dari Tarakan menuju Mamuju, Sulawesi Barat Sabu tersebut diterima Dari saudara AW Untuk dibawa menuju Mamuju, Sulawesi Barat Melalui jalur darat dan laut Dengan janji imbalan sebesar 20 juta rupiah per paket Perbuatan ini pertama kalinya dilakukan tersangka Lantaran membutuhkan uang untuk kebutuhan ekonomi Jadi kepada tersangka Memang diberikan janji imbalan Apabila sudah berhasil membawa ini Akan diberikan uang sebanyak 20 juta per paket Jadi kalau kita bicara hanya 6 berarti 120 juta Tapi itu adalah yang dijanjikan Tersangka ini Hasil pemeriksaan juga menyampaikan Ini baru pertama kalinya diminta untuk Melakukan hal ini Namun tersangka sudah pernah juga Terlibat tindak bidana Tindak bidana umum lainnya Akibat perbuatannya tersangka dijerat dengan pasal 112 ayat 2 Junto pasal 114 ayat 2 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika Dengan ancaman 20 tahun kurungan penjara Polina Jaru, Kompas TV Balikpapan, Kalimantan Timur Aliansi Umat Muslim Balikpapan bersatu mendatangi kantor DPRD Balikpapan Menolak rancangan peraturan pemerintah pengganti undang-undang Nomor 2 tahun 2017 tentang organisasi kemasyarakatan Mereka menilai tidak ada faktor kegentingan yang bisa mendukung Rancangan tersebut disahkan menjadi undang-undang Sejumlah perwakilan dari Aliansi Umat Muslim Balikpapan bersatu Mendatangi gedung DPRD untuk menyuarakan aksi Menolak rancangan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 2 Tahun 2017 tentang organisasi kemasyarakatan pada Senin Siang Mereka menginginkan agar partai politik di daerah Bisa menyuruhkan kedewan pimpinan pusat terkait penolakan tersebut Mereka menilai perpu tersebut membuat pemerintah memiliki Wenang langsung menutup organisasi kemasyarakatan Tanpa ada unsur pembina menegur dan memberitahukan kesalahan ormas Darurat itu baru bisa timbul perpu Kalau enggak kan masih ada usulan perubahan undang-undang Kan bisa aja Undang-undang ini sudah ada direvisi Ini enggak ada ini darurat, enggak ada apa Menurut kita yang kita lihat kasat mata ya Enggak tahu-tahu Timbul perpu Jadi mesti kalau apa kan revisi Diajukan untuk menurut kami Undang-undang nomor 27 ini perlu direvisi Pasal ini, pasal ini, pasal ini kan enak Kalau menurut undang-undang nomor 27 yang sebelumnya Undang-undang nomor sebelumnya kan Itu ada proses Selain itu saat ini tidak ada suasana genting Sehingga perlu adanya perpu tersebut Setelah menyampaikan aspirasi Masa membuarkan diri Yanuriswandanu, Kompas TV Balipapan, Kalimantan Timur 4.000 orang mendari Jepin Bersama memperingati hut kota Pontianak Informasinya saat lagi dalam Kompas Balipapan, Usai Jeda Kompas Balipapan, Usai Jeda